Mau tau berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Penyakit jantung ini kalau dulu kita taunya nih menyerang orang-orang yang udah lanjut usia dok. Tapi makin kesini saya lihat tuh kok banyak juga yang usia-usia masih muda ya, udah terkena serangan jantung nih dok. Nah ini faktornya apa ya dok yang bisa menyebabkan kita yang masih muda, yang masih sehat istilahnya organnya gitu. Kena serangan jantung dok? Jadi memang ya dulu waktu zaman saya sekolah memang serangan jantung di atas 60. Nah sekarang semenjak saya menjadi dokter jantung udah 10 tahun lebih ya, itu jadi makin muda nih. Ada pasien saya umur 35 tahun sudah pernah saya lakukan pemasangan ring. Jadi memang makin muda. Dan kalau dulu juga katanya di teori-nya gitu ya, perempuan itu risiko untuk terjadinya serangan jantung pun juga ringan, apa namanya kecil dibanding pada saat dia sebelum menopos. Tapi saat ini juga ternyata banyak juga. Jadi memang kenapa ini makin muda ya? Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa serangan jantung itu terjadi karena pembuluh darah itu tersumbat man. Pembuluh darah kita bayangin aja nih, pembuluh darah kayak selang air nih. Kayak selang air di rumah kita. Nah selang air ini bisa tersumbat nih. Kalau di selang air di rumah kita bisa tersumbat karena lumur. Terkotoran gitu ya. Terkotoran gitu ya. Kayak lumpur ya. Nah sedangkan kalau pembuluh darah kita terkotornya kenapa nih? Karena kolesterol. Oh, kolamatannya. Iya, jadi lemak ya. Jadi sebenarnya memang kita membutuhkan kolesterol. Ya tetapi dalam jumlah yang sebenarnya. Jadi kalau di dalam jumlah berlebih, dia akan lumpuh. Di pembuluh darah itu ya, dia akan membutuhkan bata. Sama kayak kita bangun rumah ya, kita butuh batu bata, kita butuh semen ya untuk apa membangun. Apa namanya, membentuk suatu rumah supaya jadi. Setelah rumah jadi, kita masih nyimpen nih mungkin batu bata atau semen yang dalam jumlah kecil. Supaya apa, misalnya nanti rusak, kita bisa perbaiki. Nah, kita juga butuhkan sejumlah lemak ya untuk metabolisme kita. Kemudian untuk pembakaran ya. Kemudian untuk mempertahankan sultuh hubut. Kemudian untuk melarutkan vitamin-vitamin ya. Tetapi dalam jumlah yang tertentu. Oke, oke. Karena dia berlebihan, apalagi kalau kita cek kolesterolnya, ada nih angka-angkanya ya kan. Ada kolesterol total, ada LDL, HDL, triglycerid. Nah, kita jangan lihat hanya kolesterol total nih. Yang harus kita lihat peranfasannya. Yang berbahaya itu adalah yang LDL nih. Nah, LDL kenapa sih dikatakan berbahaya? Karena memang dia paling suka lengket nih, mas. Jadi dia paling suka, paling ganteng nih. Nempel di pembuluh darah, terutama pembuluh darah jantung. Nah, kalau HDL itu kita katakan sebagai kolesterol yang baik. Kenapa? Karena sebenarnya dia ngajak-ngajak nih si LDL nih. Eh, yuk dong, kamu jangan lengket dong di pembuluh darah. Yuk, kita keluar. Sama hati kita, kemudian dia keluar. Lewat peses, gitu ya. Jadi dia tiba-tiba. Jadi memang kalau kita lihat, cek laboratorium, kita harus lihat per itemnya, ya. Jangan tinggal lihat totalnya. HDL harus setelah mungkin, LDL setelah mungkin, gitu. Oke, oke. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya, ya. Mau perlu luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.